Salam, perkenalkan nama saya Christophel Tadehere, NIM 2003-03-0092, kelas C semester grup 3. Ada pun tujuan saya dalam membuat video kali ini, yaitu memenuhi tugas mata kuliah perubahan sosial budaya. Saya dari Fakultas Fisip Sosiologi Universitas Nusa Jendana Kupang. Dalam video ini, saya ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Perburuhan dan Politik di Indonesia. Sebelum saya lanjut kepada pembahasannya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kata perburuhan dan politik. Yang pertama, kata perburuhan. Perburuhan adalah mereka yang bekerja pada usaha berorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Dan ada pun mereka tidak terlepas dari seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja di satu sisi dan penerima kerja di sisi yang lain. Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Yang kedua, politik. Politik dalam bahasa Yunani yaitu politika dan dalam bahasa Arab siyasa yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat dikutilik dari sudut pandang berbeda. Yaitu antara lain, politik adalah usaha yang ditempu warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam teori klasik Aristoteles. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik, perlu dipahami beberapa kunci. Antara lain, kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluruh beluh tentang partai politik. Oke, saya lanjut kepada pembahasannya. Buru dalam demokrasi Indonesia. Meskipun terdiri dari pluralitas atau bahkan mayoritas penduduk di seluruh dunia, kelompok-kelompok yang kurang beruntung secara sosial ekonomi, biasanya terdekradasi ke pinggiran politik demokrasi. Masa mungkin memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, dalam demokrasi prosedural, tetapi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial berarti bahwa sebagian besar penduduk yang memiliki hak istimewa secara tidak proporsional mempengaruhi praktik demokrasi. Sudah menjadi pekerjaan gerakan sosial untuk mempersempit kesenjangan antara janji demokrasi dan apa yang sebenarnya diberikannya dalam salah satu kekuatan terpenting dalam memperluas kewarganegaraan sosial dalam demokrasi kapitalis adalah gerakan buru. Langskap Buru Terorganisir Memulai analisis dengan memeriksa kekuatan yang menghasilkan gerakan buru Indonesia yang sangat termobilisasi Tetapi independen, secara politik, warisan otoriter, korporatisme eksklusif, pemusnahan kaum kiri, dan serikat pekerja politis sangat menentukan dalam fase pertama evolusinya. Sebagai konsekuensi dari warisan ini, gerakan buru tidak memiliki sekutu partai dan menolak untuk berpartisipasi secara organisatoris dalam politik elektoral. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain menggunakan politik jalanan sebagai senjata utamanya dalam perjuangan untuk kebijakan perburuhan yang lebih ramah pekerja. Pada fase kedua, peluang baru yang dibuka oleh proses desentralisasi membuat serikat pekerja bereksperimen dengan keterlibatan elektoral. Fokus dari upaya ini adalah di tingkat lokal, di mana aktivis serikat mendukung kandidat eksekutif dari banyak partai yang berbeda secara pragmatis menukar dukungan politik mereka dengan langkah-langkah pro-buru. Pada fase ketiga, serikat pekerja memanfaatkan pembelajaran dan eksperimen organisasi masa lalu mereka untuk memperluas keterlibatan elektoral mereka ke arena legislatif. Sistem pembelian dan kepartai yang di Indonesia yang sangat membatasi membuat pembentukan partai buru menjadi sulit dan membutuhkan kandidat untuk mendapat dukungan partai. Karena enggan, untuk mengikat diri mereka secara langsung ke satu partai, ahli strategi serikat memilih untuk menempatkan kader serikat pada tiket legislatif dari banyak partai politik yang berbeda. Partisipasi elektoral otonom sekarang melengkapi politik jalanan sebagai fitur utama dari strategi politik buru. Berfokus pada postur gerakan buru yang lebih tegas dan ofensif dalam dekade ke-2, mobilisasi kebijakan. Di tingkat nasional, kami menunjukkan bagaimana serikat pekerja belajar untuk melobby efektif, menghasilkan perhatian media yang menguntungkan untuk tujuan mereka, dan memanfaatkan lembaga peradilan untuk melengkapi mobilisasi jalanan. Gerakan buru membuat langkah yang lebih besar di tingkat lokal, dan di mana serikat pekerja mulai putaran mobilisasi yang belum pernah terjadi sebelum seputar upah. Setelah mengkonsolidasikan jaringan dan posisi mereka di Dewan Pengupahan, mereka berusaha mengubahnya menjadi lembaga yang memberikan keuntungan uparel yang berkelanjutan. Dalam melakukannya, mereka memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemilihan eksekutif lokal dan provinsi secara langsung, memanfaatkan pemilihan eksekutif, siklus pemilihan, dan memanfaatkan pola penetapan upah regional untuk memenangkan kenaikan upah yang luas. Protes besar-besaran di beberapa kawasan industri, inti dan koordinasi yang lebih kuat di antara konfederasi nasional, juga memungkinkan serikat pekerja untuk menasionalisasi konflik lokal. Mereka memenangkan dukungan pemerintah pusat untuk upah yang lebih tinggi dan pengurangan outsourcing, bahkan mencapai kenaikan upah minimum rio yang substansial melalui upah pengorganisasian lokal mereka. 3. Investasi awal dalam politik Selama fase pertama, di mana serikat pekerja terutama bergantung pada mobilisasi, sebagian besar didorong oleh warisan otoriter dan era Soeharto. Warisan-warisan ini tidak hanya menentukan karakteristik kunci dari gerakan buru selama tahun-tahun awal transisi, tetapi juga partai-partai mana yang tersedia sebagai sekutu potensial. Mereka berinteraksi dengan elemen-elemen ekonomi politik tradisional untuk mendorong serikat pekerja turun ke jalan dan menjauhi dari keterlibatan elektoral. Pada fase ke-2, serikat pekerja menanggapi peluang politik baru di tingkat lokal. Pengenalan pemilihan langsung untuk eksekutif lokal dengan menambah strategis keterlibatan elektoral terbatas pada reporter politik mereka. Serikat pekerja mulai memanfaatkan pemilihan eksekutif lokal untuk merebut konsesi dari kandidat untuk mempengaruhi kebijakan perburuhan di tingkat itu, yang telah menjadi semakin penting sebagai akibat dari desentralisasi. Protes jalanan dan keterlibatan elektoral sinergis dan karena kekuatan yang mendorong serikat pekerja untuk terlibat dalam politik jalanan tetap menonjol. Karena terus sangat bergantung pada politik penggunaan selama fase ini. Strategi serikat pekerja kemudian memasuki fase ke-3, di mana mereka memperdalam keterlibatan mereka di arena pemilihan dengan menempatkan kader serikat pada tiket legislatif dari partai politik yang berbeda. Konsekuensi dari warisan otoritarian untuk politik jalanan setelah transisi ke demokrasi. Katalis langsung untuk kematian Soeharto adalah krisis keuangan Asia yang melanda kewawasan ini pada pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi mengguncang ekonomi politik banyak negara di kawasan ini, termasuk Indonesia. dan di mana bencana ekonomi mendorong mobilisasi masa melawan resim pada awal tahun 1998 Aspinal 2005B. Setelah tiga hari kerusuhan di Jakarta dan pendukung gedung parlemen oleh puluhan ribu mahasiswa, 14 anggota Kabinet Soeharto memberitahunya bahwa mereka tidak akan menjabat dalam pemerintahan sementara. Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei dan menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden Habibie aktor kelas pekerjaan tidak memainkan peran utama dalam proses anti-resim ini dan tidak ada kekuatan domestik besar yang menuntut pembongkaran segera sistem hubungan-perhubungan Orde Baru. Tetapi bersemangat untuk membangun kredensial demokrasinya pemerintah Habibie yang akan datang bergerak cepat untuk mereformasi sistem hubungan perburuan korporatis Soeharto yang eksklusif dan mengambil sorotan internasional dari pelanggaran mencolok yang dilakukan Indonesia hak-hak buruh dengan bobarnya monopoli SPSI lanskap serikat pekerja di Indonesia menjadi lebih beragam terfragmentasi dan sulit diatur warisan dari masa lalu yang otoriter akan membentuk bagaimana gerakan buruh Indonesia yang baru muncul menafigasi medan baru ini demikian penjelasan singkat dari saya sekian dan terima kasih terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!